Periode pertama tahun 2016, Universitas Udayana berhasil mencetak 999 lulusan dari berbagai program dan jurusan. Para lulusan tersebut mengikuti acara wisuda ke-116 hari ini di Auditorium Kampus Unut Bukit Jimbaran. Rektor Universitas Udayana Ketut Swastika mengatakan, wisuda merupakan momentum penting dan menjadi modal dasar dalam mengarungi kehidupan di masa mendatang yang penuh dengan berbagai tantangan. Dengan bekal pengetahuan dan pengalaman selama menempuh pendidikan, pihaknya yakin para wisudawan mampu menjadi pengabdi dan pemimpin yang tangguh, berpikir jernih dalam situasi apapun, dan ikut serta dalam memperbaiki keadaan bangsa yang terus berkembang ke arah yang lebih baik. Dalam menghadapi era mea, Universitas Udayana sebagai pegeruan tinggi negeri telah mempersiapkan superdaya manusia yang tangguh, berdaya saing yang kuat, dan mempunyai intelektual yang tinggi agar bisa bersaing dengan negara lain. Kita tidak bisa terlalu takut lah. Nah, kemampuan terutama kan kita harapkan intelektual yang dari perguruan tinggi, lulusan perguruan tinggi terutama ya, jadi terutama ini yang punya modal, tapi kan juga yang hebat-hebat kan bukan selalu datang dari lulusan, tapi kan juga bisa dari wirausawan sendiri, mandiri, itu belajar informal, saya kira ada. Tapi paling tidak bagi yang lulusan ini kan mestinya menjadi semacam tulang punggungnya Indonesia ini. Nah, itu saya kira harapannya. Jadi, mudah-mudahan lulusan Udayana, salah satu dari uniklas negeri di Indonesia, mampu memberikan sumbangsi SDM lah paling tidak. SDM untuk apa? Untuk mampu bersaing, saya kira. Mungkin itu saya kira yang penting sekali. Pada wisuda ke-116 ini, Universitas Udayana melepas 999 lulusan, yakni 2 orang diploma 3, 16 orang diploma 4, 676 orang S1, 18 orang profesi apotekar, 23 profesi akuntansi, 30 profesi nurse, 1 orang profesi dokter hewan, 27 profesi dokter, 34 dokter spesialis, 148 magister, dan 24 orang dokter. Dari jumlah tersebut, terdapat 23 mahasiswa asing asal Malaysia pada Fakultas Kedokteran. IPK tertinggi 4,0 diantaranya diraih oleh wisudawan program S3 Ilmu Pertanian, S2 Teknik Elektro, Profesi Dokter, serta S1 Fisioterapi. IPK 3,96 diraih wisudawan dari spesialis ilmu kesehatan kulit kelamin, dan IPK 3,60 dari D3 Perpustakaan. Predikat kerulusan dengan pujian diraih sebanyak 166 wisudawan. Sampai saat ini, Universitas Udayana telah memiliki 75.071 lulusan atau alumni. Darmawan dan Agus Sudiat Mika, Balitv.